Ya kan? Walaupun Yunus minta diambil nyawanya pada saat itu Tuhan tidak mencabutnya Tetapi dibiarkan dia hidup berlama-lama lagi Oleh karena apa? Ini kita renungkan bahwa Kita tidak berhak atas nyawa kita sendiri Jadi jangan pernah bunuh diri Kalau dikatakan apa dalam pertama Korintus 13 Sekalipun aku menyerahkan segala kekayaan hartaku Dan rela tubuhku ini dibakar Sekalipun Tidak ada manfaatnya itu bagiku Jadi jangan coba-coba Kalau hartamu, semua rumahmu, emas dan perakmu, tanahmu Kau kasih kepada banyak orang Puji Tuhan, haleluya Tetapi kalau nyawamu kau kasih sama pacarmu Sama istrimu, sama suamimu Sama orang tuamu Apa kebalikan? Amin, haleluya Apa kebalikan itu? Matteho Ini semua datang tiba-tiba ini ya Amin, amin kan aja khutbah saya ini Saya pun heran kenapa saya sampai mengatakan itu Makanya selalu direkam, saya mau juga dengan khutbah saya Saya rindu Nanti pasti ketawa saya melihat ini Anak siapa ini si botak ini? Sering saya katakan ini Jadi percaya lah Makanya Dikatakan ini Bible, firman Tuhan Walaupun memang tidak langsung Tuhan itu berbicara Didengar orang dicatat Tetapi Semua orang yang menulis ini Baik nabi-nabi dan rasul Dan siapapun dia Dia berbicara dengan pimpinan roh Tuhan Sehingga Apa yang ditulis disini Kita aminkan Berasal dari Dari dia Itu makanya disebut ini firman Tuhan semua Ada yang menduli Alkitab Kalipan Nah itu katanya Bukan firman Tuhan itu semua Perkataan Rasul Paulus Itu kan dia manusia Ya amin Tetapi pada saat dia Berkata-kata dan ditulis Sama dengan Raja Salomo dan Raja Daud Menulisnya Kita aminkan Itu firman Tuhan Karena apa? Pada saat itu Mereka dipenuhi oleh Roh Tuhan Makanya setiap hamba-hamba Tuhan Terkala seperti yang saya lakukan ini Itu di luar kemampuan otak Di luar kemampuan ini Saya sendiri kadang bingung Kenapa sejauh itu saya bicara Roh kita itu di bawah Lidah kita ini Dia sendiri yang putar balik Putar balik kembang kiri Sehingga berbicara Tidak semata-mata oleh Karena kemampuan Setiap penghutbah itu Tetapi Khutbah-hutbah yang berisi adalah Doa-doa yang berisi adalah Yang keluar dengan Pimpinan Roh Tuhan Makanya ada kuasa disitu Setiap doa yang dipimpin oleh roh Setiap khutbah yang dipimpin oleh roh Itu sangat berkuasa Amen Itu sangat berkuasa Sehingga ada banyak orang bertobat Ya Sakit disembuhkan Yang frustrasi Punya keyakinan Semangat Ya Yang sakit disembuhkan Yang miskin dikayakan Yang linduk Ditegarkan Eh itu Karena apa? Disitu ada puasa roh Pekerja Dan dia sendiri itu roh Ya Cukup jelas ya Saya tidak panjang-panjang Saya pun Belakangan ini terlalu capek Ya Dan sebentar Tadi Tadi pagi Sebelum saya kemari Masih sempat saya bikin Salib Bikin salib adik saya Yang sudah meninggal 22 tahun yang lalu Tadi malam saya tulis Salib begini karena Salibnya sudah Sudah busuk Saya ganti Masih sempat Saya tadi pagi Sebelum saya kemari Memperbaiki Itu sekedar Bagaimana Menghormati orang yang istirahat Saya tidak usah berdoa disitu Ya Tidak usah Ya Dari jauh itu saya berdoa Dan tidak usah saya berdoa Kepada orang-orang yang istirahat Ingat itu kawan Tau usah doakan lagi itu Ya Apalagi minta Dusa-dusanya diampuni Mati Mati kau nanti Kena kutub Kenapa Kau percaya kepada orang yang istirahat itu Ya Dan kau percaya kepada roh-rohnya Itu sudah usah Tuhan itu Bukan usah kita Seandainya kita bisa berdoa Mengagal Agar semua orang yang beristirahat Semua orang yang mati di dusanya diampuni Udah lah Kumpulkanlah uangnya Biar tiap hari orang berdoa kepada amu Biar usahamu diampuni Pengampunan berlangsung pada saat saudara hidup Bukan pada saat saudara dalam tanah Dalam istirahat Karena hubungan orang mati dan orang hidup Tidak akan pernah berlangsung Tidak akan pernah terjalin Ya Sudah Ada kira-kira membungkinkan saya Saya mau tanya lagi kepada saudara tu yang baju merah Sudah nangkap Mau ikut gelombang pertama atau gelombang kedua Pertama Gelombang kedua Seribu tahun setelah gelombang pertama itu Merajai Berkuasa Ya Aku tak mau gelombang kedua Udah pasti kinerah kayak itu Memang ada orang hidup pada saat ini Sekali lagi saya katakan Tetapi orang yang sudah hidup Di luar Tuhan Hei Masuk koke sama Ingat Mas Murdu Eh bukan Mas Mur Matis 25 Ya Masih ingat Kamping dan domba Kerajaan sorga ibarat Seorang ibarat Memisahkan kawanan dombanya Dibikin di sebelah kanannya Adalah domba Dan di sebelah kirinya Adalah kambing-kambing Dan dia akan berkata kepada Sebelah kanannya Terimalah kerajaan sorga yang sudah dipersiapkan Kepat kepadamu hari ini Saat ini Sejak dunia Dijadikan Karena engkau memberikan aku maker Terkala aku lamar Dan engkau memberikan aku minum Terkala aku haus Dan engkau memberikan tumpangan Terkala aku orang asing Dan engkau memberikan aku pakai Terkala aku telanjang Engkau membisuk aku Terkala aku di penjara Dan di rumah sakit Kapan Tuhan aku melihat itu Sehingga aku melakukan itu Karena engkau Sudah melakukan Daripada orang Salah satu daripada mereka ini Dan kepada yang sebelah kirinya Dia akan belikan 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 itu Apa dikatakan Pada hari ini Enyahlah engkau Kalian semua Masuklah ke kerajaan Maut Yang untuk selama-lamanya Karena terkala aku lapar Engkau tidak kasih aku pakai Terkala aku haus Engkau tidak kasih aku minta Terkala aku orang asing Engkau tidak kasih aku pembahan di rumahmu Terkala aku telanjang Engkau tidak kasih aku bantu Terkala aku di penjara Dan di rumah sakit Tak pernah kau besuk aku Maka itu Masuklah kau kira Kedalam kerajaan sorga Itu dikatakan Kepada orang-orang Yang sudah dibangkitkan Dari kematian Kepada orang-orang Rest in peace Nama radian disitu Itulah orang-orang Yang mati Di luar Tuhan Tetap orang yang mati Di dalam Tuhan Itu yang pertama Pada hari ini Terimalah kerajaan sorga Yang sudah disiapkan Kepadamu Sehingga Dunia ini dijadikan Sudah ada kerajaan sorga Bahkan sebelum dunia ini dijadikan Itu lebih cepat Sebelum dunia ini dijadikan Kerajaan sorga ini Sudah ada Karena Berawal semuanya ini Dari kerajaan sorga Semua yang ada Termasuk bintang-bintang Bulan dan semua pelanit Itu berawal Daripada kerajaan sorga Daripada dia Kerajaan sorga Identik dengan dia Dia sendiri Dia sendiri Jadi tidak panjang lebar Waktu saya sudah habis Diberkatilah Saudara-saudara Yang sudah saya tambahkan Kalau kita berbicara Soal Trinitas Tidak bisa Lepas dari Penghayatan Masalah nyawa Karena apa? Siapa yang memilih Halah nyawanya Akan kehilangan nyawanya Tetapi siapa yang kehilangan Nyawanya Demi aku Mereka akan Mendapatkannya Buat apa engkau Mendapatkan seluruh Kekayaan di dunia ini Tetapi Engkau kehilangan nyawamu Karena itu Tetaplah engkau Di dalam aku Sehingga nyawamu Akan terpilihara Itu semua perkataan Kita suci Haleluya Ada amin? Ada amin? Amin Amin